Pendiri Lamborghini adalah Ferruccio Lamborghini. Ia lahir tahun 1916 dalam masa perang dunia yang pertama, dan adalah anak dari pasangan Antonio dan Evalina Lamborghini, petani anggur yang hidupnya kekurangan. Ferruccio muda tumbuh dengan didikan berani dari orang tuanya. Tapi meskipun begitu, ia menghadapi dilema saat hendak memutuskan akan menjadi apa dalam hidupnya. Orang tuanya menginginkan ia menjadi petani saja sama seperti mereka, tetapi Ferruccio yang sangat menyukai dunia mesin, perbaikan alat-alat, ingin sekali merantau bekerja di pabrik atau perusahaan untuk mengembangkan kemampuannya itu. Ayahnya sih memang tahu Ferruccio itu menyukai mesin. Dari kecil minatnya itu sudah ketahuan. Ferruccio suka ikut mengotak-ngatik mesin, memungkan-mungkar peralatan, dan sehari-hari itu nongkrongnya ya di bengkel. Sebelum melanjutkan ceritanya, yuk bagi kalian yang belum subscribe dulu channel ini, dan bunyikan lonceng tanda notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan update video terbaruku. Follow juga ya Instagramku di atinihajarwin. Pada tahun 1935, pada usianya yang ke-19 tahun, Ferruccio membuka usaha bengkel permesinannya sendiri. Orang tuanya agak sedih sih sebenarnya, karena anaknya itu menolak keinginan mereka agar mau menjadi petani. Tetapi, meskipun Ferruccio sangat yakin bahwa usahanya akan berkembang, faktanya tidak begitu, usahanya tidak berkembang dan selalu saja sepi. Mungkin hal itu disebabkan karena kemampuan serta keahliannya dalam bidang permesinan itu sudah mentok. Lima tahun kemudian terjadi perang dunia yang kedua. Ferruccio direkrut sebagai salah satu prajurit, sama seperti kebanyakan pemuda-pemuda di Itali pada saat itu. Ia lalu ditugaskan sebagai seorang mekanik di sebuah daerah di Yunani. Ferruccio sedih juga, tapi dari momen itu, ia mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga tentang dunia permesinan. Salah satunya adalah kemampuan membuat kendaraan dengan cara menggabungkan barang-barang, serta mesin dari kendaraan yang sudah rusak. Jadi kayak ketika ia menemukan mobil jeep tetapi mesinnya rusak, sementara truk mesinnya masih bagus tetapi bodinya itu sudah hancur. Ia bongkar dan dari dua kendaraan rusak itu, ia jadikan satu kendaraan yang bisa bekerja dengan baik. Pada tahun 1943, setelah Italia menyerah, pasukan yang berada di Yunani itu ditarik. Tetapi Ferruccio mengutuskan untuk tinggal di sana saja. Ia merasa bahwa di sanalah ia bisa meneruskan minatnya pada dunia permesinan. Karena sisa-sisa kendaraan dan mesin yang tidak terpakai itu masih banyak sekali, atas izin dari tentara Jerman, ia diperbolehkan membuka bengkelnya sendiri. Pekerjaannya ya tadi, mencari kendaraan rusak, dibongkar, lalu merangkainya menjadi satu kendaraan yang bisa bekerja dengan baik. Pada tahun 1945, saat pasukan sekutu datang ke Yunani, mereka menempatkan semua orang itu ke dalam tahanan. Tetapi saat tentara sekutu itu mengetahui keahlian Ferruccio, mereka melepaskan dan memintanya untuk memperbaiki kendaraannya sekutu. Pokoknya di Yunani sana, Ferruccio itu mendapatkan banyak sekali ilmu tentang dunia mesin dan mekanik. Pada tahun 1946, setelah perang meredah, Ferruccio dikirim lagi ke Itali. Ia pun membuka bengkel perbaikan mobil, tetapi sepi. Ia jadi cukup stres. Ia tambah stres manakala ayahnya, kembali memintanya untuk menjadi seorang petani. Ayahnya itu butuh bantuan tenaga, karena sebentar lagi itu akan datang musim panen. Tentu saja permintaan ayahnya itu ditolak, Ferruccio jelas tidak maulah. Meskipun di sisi lain, Ferruccio juga tidak ingin membuat ayahnya sedih dengan menolaknya. Ah, ia jadi bingung. Pengen kembali bekerja sebagai mekanik tapi sepi. Diminta ayahnya jadi petani tapi kok dia sama sekali tidak berminat. Hingga kemudian, sebuah ide melintas di kepalanya. Ah, iya ya. Ia kan memiliki kemampuan merangkai kendaraan rusak. Sementara kendaraan-kendaraan itu banyak sekali tersedia. Kendaraan rusak dari pihak sekutu maupun dari Itali setelah mereka habis berperang. Lalu, Ferruccio pun mengumpulkan mobil-mobil ring rusak itu, kemudian mengotak-ngatiknya dan membuatnya menjadi traktor. Setelah selesai traktor itu, diperlihatkan kepada ayahnya dan orang tuanya itu sangat senang sekali. Dan dengan bantuan traktor itu, pekerjaan pertanian ayahnya itu menjadi cepat terselesaikan. Setelah membuat satu traktor itu, Ferruccio melihat sebuah peluang yang sangat bagus. Bahwa ternyata di Italia, di negerinya itu, membutuhkan banyak sekali mesin pertanian karena sedang meningkatkan pangan pasca terjadinya perang. Sementara banyak sekali kendaraan bekas perang yang teronggok, yang sebenarnya masih memiliki mesin dan bagian-bagian kendaraan yang masih bagus. Ferruccio pun memberanikan diri membangun pabrik pertamanya pada tahun 1947 dengan hanya tiga orang pekerja dan modal yang sangat kecil. Ferruccio pun mulai membuat traktor untuk dijual. Waktu itu, Ferruccio bekerjasama dengan AR-AR sebagai suppliernya, yang adalah sebuah perusahaan pemerintah yang menjual kendaraan-kendaraan dan mesin yang ditinggalkan setelah perang. Mesin-mesin itu diubah Ferruccio menjadi mesin traktor yang berbahan bakar diesel karena lebih murah. Traktornya pun banyak diminati, sehingga bisa banyak terjual dan dikirim ke seluruh Italia. Kesuksesan menjual traktor membuat Ferruccio membuka perusahaan kedua yaitu Lamborghini Trattori. Ia memkerjakan empat pekerja dan meminjam modal dari bank yang cukup banyak untuk membeli mesin-mesin. Meskipun begitu, perusahaannya berjalan dengan mulus memkerjakan lebih banyak orang dan pada tahun 1950 sudah bisa memproduksi traktor sebanyak 200 unit dalam setahun. Dan dikarenakan permintaan yang semakin banyak, Ferruccio pun membuat pabrik yang lebih luas. Pada tahun 1951, ia mengeluarkan traktor jenis baru yang juga sangat populer. Setelah itu, Lamborghini membuka kerjasama dengan pabrik pembuat mesin diesel, sehingga Lamborghini mulai bisa membuat mesin traktor sendiri tidak mengandalkan mesin dari barang kendaraan lain. Karena sebelumnya ya, tadi kan, ia kayak membeli bagian-bagian dari mesin kendaraan sisa perang. Pabrik baru Ferruccio memproduksi traktor pertamanya pada tahun 1956. Pada awal tahun 1960-an, pekerjanya sudah mencapai 400 dan menghasilkan traktor 30 per hari. Itu sebuah angka produksi yang cukup baik pada waktu itu. Dan karena kesuksesannya itu, Ferruccio pun bisa membeli banyak sekali barang-barang termasuk mobil-mobil mewah. Mobil yang ia beli antara lain Alfa Romeo, Maserati, Jaguar, Mercedes-Benz, dan tentu saja mobil yang paling kencang saat itu, yaitu Ferrari. Ferruccio sering sekali mengendari Ferrarinya dan ia sangat menyukainya. Tetapi jujur aja ya, ia merasa Ferrari itu ada kekurangan. Mesin mobil itu agak berisik, sistem koplingnya sering bermasalah, dan bagian interiornya itu jelek. Ia merasa heran loh, kok bisa ya mobil mahal bisa memiliki kekurangan seperti itu. Ya mungkin bagi orang lain Ferrari baik-baik saja ya. Tapi karena Ferruccio itu paham sekali dengan mesin, ia jadi tahu bahwa ada sesuatu yang salah dari mobil itu. Ia lalu memperbaiki Ferrari-nya sendiri di sebuah bengkel dan ia merasa jengkel, karena biaya servis dari mobil Ferrari itu ternyata sangat mahal sekali. Ferruccio pun membawa Ferrari yang bermasalahnya itu ke Modena, di kota tempat di mana mobil Ferrari itu diproduksi, untuk menemui Enzo sang pembuat Ferrari. Sesampainya di sana, saat bertemu dengan Enzo, ia pun menyampaikan tuh unek-uneknya. Hei Enzo, mobil ini bagus, tapi mesinnya tuh sering berisik dan koplingnya tuh gak enak ya. Bagian interiornya itu juga aneh. Harusnya kamu bisa membuatnya dengan lebih mewah. Eh, sama si Enzo malah Ferruccio itu dimarah-marai. Emang kamu siapa? Kok berani mengkritik hasil pekerjaanku? Lebih baik kamu kembali aja tuh sana ke kutamu dan bikin traktor aja. Kamu tuh cocoknya ya naik traktor. Gak cocok kamu tuh naik mobil mewah. Kamu tuh gak bakalan paham lah cara membuat mobil support. Lalu pokoknya kamu gak bakalan paham. Udah-udah, sana pulang, pulang, pulang. Enzo itu malah membalas seperti itu. Karena ya itu memang orangnya ya seperti itu, kasar, jujur, lugas gitu. Ia bahkan pernah memecat karyawan seniornya hanya karena mereka itu mengkritik istrinya. Ferruccio berlang mendengar respon dari Enzo. Tidak seharusnya ia menerima respon seperti itu. Yang ia sampaikan tadi kan kritik, membangun. Ia adalah pengguna, pembeli mobil Ferrari yang mahal itu. Ia juga paham dengan seluk beluk dunia mesin. Ia beli Ferrari tuh juga hakes kok. Tidak tukar tambah dengan botol sirup atau dapat kupon dari permen karet. Ia beli lho. Nah, gara-gara perkataan Enzo itu, Ferruccio pun mendeklarasikan diri akan membuat mobil spotnya sendiri. Ia ingin membuktikan, ia tidak hanya bisa membuat traktor, tetapi ia juga bisa membuat mobil yang sangat cepat. Ia menganggap hinaan Enzo itu adalah tantangan. Dan sebagai seorang yang suka dengan tantangan, ia pun berkeinginan untuk membuat mobil spot sendiri. Apalagi setelah ia teliti, ia juga menyadari bahwa industri pembuatan mobil spot itu memiliki peluang dan keuntungan yang sangat bagus. Akhirnya pada tahun 1963, Ferruccio pun membuat pabrik baru yang khusus fokus membuat mobil. Jadi hebat ya Ferruccio itu. Daripada ngomel karena perlakuan buruk dari si Enzo, ia memilih untuk membuat mobil spot menyaingi usahanya. Balasan yang sangat luar biasa, yaitu membuat mobil spot sendiri, Lamborghini. Untuk logonya, ia memilih banteng yang sesuai dengan zodiacnya yang adalah seorang Taurus. Mobil pertama yang ia hasilkan adalah Lamborghini GT350 yang dibuat tahun 1964. Mobil itu memiliki mesin yang canggih, mesin V12, transmisi 5 kecepatan, rem cakram pada 4 rodanya, dan memiliki 4 suspensi yang independen. Membuat mobil itu tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Lamborghini yang dibantu oleh para insinyur mesin dan desain mobil, mengalami kegagalan berulang-ulang. Bahkan saat mobil itu selesai dan tidak mengikuti pameran, mesinnya itu gak bisa pas dengan bodi mobilnya. Ferrucci itu sampai mengganjal dengan batu bata, agar mesin itu bisa muat dan pas dengan bodinya. Tetapi ya, ya itulah hanyalah trik saja ya, karena tujuan pameran itu kan hanya untuk dipertontonkan, bukan untuk dicoba. Jadi ya, apapun yang terjadi, kendala pasti terjadi, dan kita sebagai pengusaha harus berpikir bagaimana mengatasinya. Pada akhirnya, seri GT350 mendapatkan pujian dari kritikus dan pembeli. Mereka suka dengan mesin dan desain dari mobil itu. Perusahaan terus mengalami kesuksesan, membuat model lain, dan mengalami kejayaannya. Sekarang kita ketahui, Lamborghini terpasuk salah satu mobil spot yang sangat luar biasa, baik secara desain, dan juga performa mesinnya. Mobil spot Lamborghini lahir dari penghinaan Ferrari terhadap pembuat traktor, Fergio Lamborghini. Ia dihina, kemudian membalas dengan menyaingi usaha si penghina membuat mobil spot, hingga menjadi besar dan sangat luar biasa hingga sekarang. Demikian video yang bisa aku sampaikan, semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax